gak usah aneh-aneh dungu dongaknya pemimpin-pemimpinnya wajib dongaknya pemimpin ibadah dilakoni dari warga negara yang ngapik gak usah aneh-aneh ada gayamu ini negara yang ada di sini, mana partai itu ini mana calon presiden itu ini dirimu itu gak ngefek dirimu itu pelengkap penderita apa energi itu seneng-seneng seneng wajib susah dosa gak usah susah kok dosa susah kok dosa padahal susah terus susah terus makanya apa nuribmu apik bener mesti bahagia saman kok susah makanya aku seweneng lagu ini menurut aku cocok lagu ini buat apa buat apa susah itu cocok aku lagu ini disini disana dimana-mana hatiku cocok lagu ini lu adhan ini ada seruan bahagia ayo bahagia ayo bahagia ayo bahagia ayo bahagia ayo bahagia yang yang melatar belakangi isra mi'rat itu diantaranya karena diantaranya karena rasulullah Allah sedang sedih ditinggal wafat oleh dua tokoh dua figur yang sangat sentral peranannya dalam membantu dakwah dan perjuangan rasulullah dalam rangka perjuangan islam yang sangat agung jasa nipun dalam perjuangan islam yang sangat agung jasa nipun kangge perjuangan kanjeng Nabi Allahumma salli'ala Muhammad Pertama Paman Rasulullah yang bernama Abu Talib yang selalu membela membela melindungi Rasulullah dari permusuhan orang-orang kafir Quresh waktu itu abang kanjeng Nabi dihancam ke ruang kafir Quresh kanjeng Nabi kata dibunuh macam-macam itu yang membela paling utama bahkan selalu melindungi adalah pamannya yang bernama Abu Talib nah Abu Talib itu pemimpin suku Quresh yang sangat dihormati sangat disegani dan sangat ditakuti terus Aiki ketua umum partai pemenang pemilu Aiki toko kari mangon narep jadi kanjeng Nabi yuk di-backup oleh kekuatan penguasa pemimpin dari sebuah Quresh sedoh terus yang kedua istri nda Sayyidah Khadijah yang mempertaruhkan harta benda pikiran waktu tenaga jiwa raga bahkan nyawa dalam mendampingi rasulullah dalam memback up perjuangan rasulullah Sayyidah Khadijah ini so ke 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 duitnya enam ratus ribu awal ini dikrusnya kurang lebih dua ratus triliun rupiah jenengan nanti nyekel duit rong ratus triliun kok dirimu yang ketua DPRD gak tau duit rong ratus triliun ini umpamu ditukuk ada daud di sana pun ini canggih kelem daud sepuluh tahun gak sat peran Sayyidah Khadijah sangat sentral dan rasulullah mengakui itu sampai kancing nabi nate dawoh bedanya aku ambik nabi adam itu perkara bojo nabi adam gagal tadi penduduk suargo gara-gara bojo kalah karo rayuane bojo asli ini nabi adam yang mau mendekati syajaratul khuldi apalagi memakan buahnya moh nabi adam itu satu-satunya larangan tapi kan dirayu karo ibu hawa mas aku pengen ikung ojo dek itu larangan itu liane aja sama kepingin apa liane tak turuti moh pokoknya aku kepingin ikung gak oleh itu gak oleh liane kepingin apa tak turuti moh aku kepingin ikung nah gak dituruti terus ngancam samaan sayang aku tak gak ini gak sayang yuk karoane ngomong kalah nabi adam sejak saat itu wang lanang kalah ambik wang wedok aku sukses perjuanganku merka didukung karo bujoku khadijah makanya di balik laki-laki hebat pasti ada perempuan kuat di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat dan di balik istri yang hebat biasanya ada suami yang sekarat di balik suami yang sukses pasti ada istri yang tahes dan di balik istri yang sukses biasanya ada suami yang stres perempuan itu kelihatannya lemah tapi sesungguhnya lebih kuat daripada laki-laki buktinya semua laki-laki lahir dari perempuan dan perempuan tidak lahir dari laki-laki makanya di indonesia ini ada peringatan hari ibu tapi tidak ada peringatan hari bapak sampai ibu-ibu kalau kerja itu boleh waktu hamil minta cuti hamil tapi bapak tidak boleh minta cuti menghamili sampai dipercaya Allah gembol salah satu alam ciptaan Allah Allah tidak ada alam itu ada alam azali ada alam ruh ada alam donyo ada alam barzah ada alam mahsyar ada alam akhirat salah satunya alam rahim yang kuat gembol ayo coba gembolan alam kubur tidak kuat kelihatannya lemah tapi kuat saking kuatnya pabrik susu loroh itu sanggohdewi orang wedok kadang kau pedih-pedih kuat orang lana indok loroh cili-ciliin bisa jalok bantuan manuk sih ini aku lato-lato lato-lato segantelan lho kanjeng nabi sedih ditinggal wafat oleh dua figur yang sangat besar perannya dalam perjuangan rasulullah lho kanjeng nabi sedih ambil gusti Allah gak dikongkong tempat-tempat wisata gak dikongkong taman safari gak dikongkong perigen tapi di isrok mikrotakan deneng gusti Allah diunggah nonang langit makanya sandaran itu sandaran kepada Allah satu-satunya sandaran Allah sampan duwe masalah apa baik sampan yang punya problem apa saja sandarkan dateng gusti Allah ngonobu duwe masalah apa apa ya curhat ngang gusti Allah ojok curhat ngang status wantan-wantan wang seneng aneh curhat ngang status wata ini wang teko kok ya dan malam ini orangnya pake jilbab warna coklat wang masalah nyatatus siapa lagi yang digesih status yang gak cocok ambil tonggone lo gara-gara ini sepele bubuan baliknya gaibang ngekot tanggone lewat langsung digesih status lho setan liwat di komen sambil dikomen siapa ya mbak mbak siapa mana yang peduli coba menyelesaikan masalah apa menambah masalah oleh ganjaran atau oleh dosa curhatmu semua persoalan hidupmu kau wabih urusanmu oleh curhatu nanggusi Allah mesti beres kata Allah wahai hambaku kau datang menghadapku kau datang menujuku sambil berjalan aku akan menyambutmu dengan berlari engkau menangis di hadapanku aku akan tersenyum kepadamu engkau memohon kepadaku aku akan karuniakan permintaanmu Allah makanya banyak peristiwa alam itu solusinya solusi langit kan Nabi juga nangit nabi paling keren paling hebat semua nabi semua rasul hebat tapi kehebatan dari nabi dan rasul-rasul yang lain itu hanyalah pancaran dari kehebatan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bahkan mu'jizat yang dimiliki oleh semua nabi dan rasul itu adalah percikan dari cahaya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam pancaran dari rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nabi yusuf itu nabi sehingga ada mu'jizat ganteng ganteng nabi yusuf tapi ganteng nabi yusuf itu adalah pancaran dari ketampanan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam makanya nabi-nabi rasul-rasul dua mu'jizat opoy kan jeng nabi yuk dua mu'jizat ngonuiku bahkan sandu kure contoh nabi Musa itu punya mu'jizat tongkat kalau tongkatnya nabi Musa dipukulkan ke batu cetet memancarkan air tongkatnya nabi Musa itu ditutupkan untuk satu cetet muncrat banyu sampai saat ini sudah ada tongkatnya nabi Musa itu sama tidak ingin beruh di museum turki sebelah kanan sama tidak beruh turki tau ya Allah periksa ini lo ngulon becak paling sampai tongtahun itu itu yang hebat nabi Musa itu ditutup tongkatnya umpah mau sampai yang nyekl tongkatnya nabi Musa itu itu ada kucingnya lo tidak ada kucingnya diuncalkan untuk ini alun-alun batu lo ngulon ke loket ke loket ke loket ke loket ke loket ke loket ulah ulah gaya ini tukang sihirnya rojofir dihentali ke loket itu yang hebat nabi Musa itu umpah mau tongkatnya nabi Musa itu itu yang nyeklarek-arek ngonu itu diuncalkan di lapangan yang menengahnya tongkatnya yang ke loket-ke loket ya tongkatnya are-are ingu tongkatnya nabi Musa dipukulkan ke batu batu memancar air Rasulullah lebih hebat dan lebih dahsyat dari itu tidak usah pakai tongkat jari jemari Rasulullah selah-selahnya mampu memancarkan air dan ini merupakan air yang paling afdol paling utama di jakat semesta air yang paling utama di jakat semesta ini adalah air yang memancar dari selah-selah jari jemari Rasulullah berikutnya air Telaga Kausar berikutnya air Sumur Jam Jam berikutnya air Bengawan Nil berikutnya air Bengawan Furot berikutnya air Bengawan Dejlah air Bengawan Solo nomor petong atau sewu suwidak nem nabi Musa seatek gak tongkat muntrat banyu sampai yang saya ingin ngelek watu yang bisa muntrat banyu saya pirang-pirang pas uruan air mancur saya pirang-pirang tapi kalau jari jemari yang mampu memancarkan air gak ada di jakat ini kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala muhammad ayo tongkatnya nabi Musa ini dipukulkan ke laut merah laut merah ini sama nocok gambar no koyok laut selatan laut utara ombo koyok kaper tepi ndak laut merah yang koyok selat madura ga uombo-ombo ikutong kate nabi Musa dipukulkan di laut merah rasain lenyawang panganan gak ngurungan aku ikutong lapo tengah-tengah ngaji usung-usung panganan ini gak digetak ini tuman menurut saya pun gak nyawang akunya waksa ngusungi panganan itu lautan terbelah tongkatnya nabi Musa belah laut jaraknya langsung tidak cuma laut yang dibelah le kanjeng nabi gak ada yang ngai tongkat jari telunjuk Rasulullah mampu membelah rembulan kanjeng nabi nang bumi bulan nang bumi nang juta kilometer jarak cukup pakai jari telunjuk seret langsung rembulan itu bahasa inggrisnya the cigar ayo hebat nanti nabi Sulaiman kalau mau berpergian jauh kendaraannya apa angin numpa angin bus tutup mungun kanjeng nabi kendaraannya lebih cepat lagi apa buruk ceret le buruknya maknanya kilat ya celeret misalnya kilat celeret kilat lembeng masjid masjid haram makkah masjid aqsa palestina langit tingkat ketujuh sidratul muntaha mustawa koba kosen ruf 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 akhdar gak sampai semalam gak sampai sepertiga malam coba nabi nabi musa isu omong omong an ambik gusti allah wakil lam allahu musa taklimah tidak omong omong an ambik gusti allah eh kanjir nabi muhammad gak terima omong omong an tok nyang nyangan ayo ketemu nabi musa apa yang diwajibkan Allah kepadamu wahai nabi muhammad aku diwajibkan Allah untuk menjalankan sholat sehari semalam lima puluh kali buten kuat umat yang minta keringanan naik minta kortingan dikorting lima hari petang puluh lima mudun gak kuat mati jenengan gak kuat balik balik jalo kortingan munggah mana dikorting lima hari petang puluh mudun ketemu nabi musa mana hari petang puluh gak kuat gak kuat tumat jenengan balik balik korting lima korting lima korting lima korting lima korting lima terakhir kali lima jadi nabi musa bisa takhfir sampeyan munggah mana gak kuat umat sampeyan aku nyoba umat itu sholat cuma bukrat wajiyah pagi dan sore sehari semalam cuma dua kali leso akis yang tinggal apa munggah sampeyan cuwili cili tonton wong perwos hari kaki rauk kuat jenengan nabi isin aku munggah 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 loro setengah lorong sholat di dinosum loro setengah seket dinyang kena lima coba rasulullah negosiator handal rasulullah tukang lobby paling hebat rasulullah tukang ngenyang paling josh seket dinyang kena lima makanya ada ibu ibu pasar mimil pau winter ngenyang jelas oleh barokai isra mikrot nabi isa bisa menghidupkan orang mati kanjeng nabi sakit kitab iqadul imam fisyar hil hikam alah lihat potonganmu kok kitab ngunung kok potonganmu kakek nutang ada sahabat bian paswaya jahiliah ikutau mateni anak ewe dok seumur orang tahun dia punya anak perempuan umur dua tahun dikubur hidup-hidup emang itu tradisi jahiliah anak perempuan itu dianggap aib dikubur hidup-hidup begitu dia masuk islam setiap ingat peristiwa itu gak tenang uripe gak tenang ibadai sedih merasa bersalah merasa berdosa maturnya kanjeng nabi ya rasulullah walaupun saya sudah islam tapi saya gak tenang saya gak nyaman setiap saya teringat satu peristiwa apa itu dulu waktu jahiliah saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya tolong kanjeng nabi hidupkan anak perempuanku untuk menebus kesalahanku aku akan merawat dengan sebaik-baiknya kata rasulullah kamu ingat kamu kubur dimana anakmu tunjukkan aku ke kuburannya diajak dari atas kuburannya dipanggil sama rasulullah ya pulana do lah kok jawab dalam coro sambannya mencolok kamu mau gak tak hidupkan lagi tak kembalikan kepada kedua orang tuamu orang tuamu merasa bersalah orang tuamu merasa berdosa dulu membunuh jawab lah ya rasulullah wallah wallah boten kan jenai boten boten lah hajjata livi abawaya kalau gak boten nanggong tua kula lep bapak kula rumong dosa yo bapak ayo nyusul merene coba jadi rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan bisa berdialog dalam forum alam barza keren jadi masalah apapun solusinya solusi langit Allah subhanahu Allah maka jaman sekalian banyak peristiwa alam tapi solusinya solusi langit contoh suwey kano udan kemarau panjang kekeringan tanaman banyak yang mati binatang binatang banyak yang mati ini solusinya ini solusinya apa solat solat jalan udan arahnya solat is kok istighoroh ganteng oon istis kok solat istis kok solat jalan udan ini solat yang paling dihindari kaya-kaya 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 biasanya gak helem soalnya taruhan ya lah udan ada gak udan dianggap gak mandi makanya biasanya kaya-kaya dikongkong kaya-kaya solat istis kok mundur soalnya pertaruhan ini udan masyarakat semakin yakin semakin mantep mandi temen kaya-kaya ada gak udan jatuh nama hamba ini kadang-kadang masyarakat itu jahat nilai kaya-kaya kalau syarat kaya-kaya ada mandi masya Allah mandi temen ampuh ada gak jodoh gak mandi belas udan gak udan pokoknya kemarau panjang suai gak ada udan istis kok dilakoni adanya kadang-kadang yang ada istis kok pertama yang ngimam ketua syuryah nah itu ulama cabang pas huru salah gaudan malas orang yang menter-menter mendung sliver mendung ngilirit pak wanas oleh telung dino istis kok maneh sing imami modin canggih bareng diimami modin canggih langsung beres udan tau beres menunggu masyarakat lain lain oh ala tiba mandian modin canggih ini gak perkara modin museng mandi mungkin tepat udan wak mari diimami kalau modin canggih salat istis kok suriyah yang imam aku mau kalau Allah dituruti telung dino ketepaan pas way aku modin imami modin juga mandi blas mandi suriyah mau tapi kalau gaudah ganti kontan ngenteni telung dino ketepaan modin mau imami tidak gr modin orang gulon aku tahu ngaji Mojokerto tapi duduk yang viral kalau ada duduk yang dorong yang sadar diri sadarai sadar posisi kayak dirimu itu yang dorong itu jadi tengah-tengah ngaji kudan ada gano tendani kudan terus ngaduk kudan buyar bengok aku bubar tenang sehingga kudan Allah mesti terang padahal aku bengok bengok itu aku aku cek hijenan gendeng aku ceramah hijen kebayang gak misalnya aku ceramah ngomong buyar kb yang mizin kaya kaya gak payu makanya aku bengok bubar soalnya aku mau ceramah hijenan tenang jauh dengan Allah sehingga udhan Allah sehingga terang Allah tak bisa tabat bengk dulu terus tak bisa salamat jibril Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Udani langsung terang Ya Allah Ya semua bahwa ayah terang bahwa ayah apa sepenting langsung terang Sampai ngaji selesai Dunggong Sampai lima las menit Nah mulai loh ya Soalnya hari ini lima las menit mana Udan temen Udan temen Ya Allah Bapak Ibu Gara-gara peristiwaiku Aku setiap ngaji di daerah aku Pegelnya Ngeruang Dotong-dotong Barokai Anakku lo sakit Barokai Bujuk lo minggat Jangan balik Barokai Anakku lo cek lebu daftar Ini Kenta nabab Gak cuma sekali dua kali Tawa Tawa Ini Kukulah ini rembang Yang mau ngaji seolah 10 menit Malah waktu itu Tendai Udan Tawar 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 Sudah Aku Tawar Tenang Jaluk terang Tawar 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 ya semacam huda lah humor dan dakwah ada nilai edukasinya oke, senang karena uangnya dikongkong senang orangnya juga peteng, rengantok apa, mikir negara yang gak tekan, utak munjepluk mikir negara apa, makanya nilai tokoh komentar ini sama gak usah mikir yang aneh-aneh ini jarno dipikir yang dukur-dukur sama ini kondongan uang cili sama ini uang cili, uang klaang kliat, gak patah di duit jarang-jarang mengenai wak pete lu gak mau dengk lu ada apa-apa kecutik disek apa, mau dirijinya jentik gak usah aneh-aneh dungo, oke dungaknya pemimpin-pemimpinnya dungaknya wajib dungaknya pemimpinnya nah, urib, ibadah dilakoni dari keluarga negara yang ngapi wes, gak usah aneh-aneh ada gaya mu ini nguruh yang wak duw ini, menepartai ku ini meneh calon presiden itu ngeneh dirimu itu gak ngefek, uang dirimu itu pelengkap penderita apa, nanti-nanti energi ini gue seneng-seneng urib seneng itu wajib susah itu dosa, gak oleh susah yang ada yang ngelaknya cangkemian warjaya itu ngawur orang susah kok dosa, padahal uribku susah terus lu berarti uribku susah terus, ya uribku dosa terus siapa ngelaknya cangkem ku ngawur tak sudah no, lapo susah kok dosa eh, orang susah itu mergok gak bener yang dilakoni lo gak tepak mulanya susah janji yang dilakoni bener tepak gak mungkin orang itu susah ayo, iling-ilingan sampan atik susah mesti unusnya gak beres atik bener tepak orang uribku seneng, bahagia hidup ini yang ada cuma dua seneng dan seneng banget bahagia dan bahagia banget gak ada susah sampan susah yang ku perkorok keliru lakoni sampeyan apan bener apik gak mungkin susah tapi contoh ya namanya sepeda motor, jalan raya sepeda mudewi gak colongan sepedanya gak bodong resmi surat-suratnya yano lengkap sampeyan duwesim yung gaya helm yano razia polisi tenang tak tenang tenang tak tenang jangankan razia polisi sekali dua kali yano razia peng satus yano tenang sampeyan soalnya sampeyan gak keliru soalnya sampeyan tepak sampeyan bener malah gak ada operasi gak ada cegatannya pengen dicegat peduk polisi pak gak cegatan pak jari polisi ini pray cegatan tak pak soalnya sampeyan bener ayo coba ini sampeyan keliru misalnya sepeda motor colongan ini razia susah tak susah susah bingung tak sepedanya resmi tapi gak duwesim gak bawa STNK kita helmnya gak standar ngombal plastik di sigar tali ni rafia jangankan ada polisi razia ada polisi ngopi di warung yang gopo ya Allah selamat ya Allah selamat ya Allah perkara rupu keliru makanya orang susah mesti uripi ada yang keliru kok uang koceng apa yang dilakukan api bener tepak tenang dicelok itu harus jeragane pus 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 meeeeng itu ada pindang limang pering memang telap telap ada orang seriwat seriwat kayak apa tenang dia ada beledek tenang dia beledek rake masa beledek kok cerut ya beledeknya bojomoy dia ini tenang dia ini gak gigrek lapo soalnya dia ini bener ape tepak ayo coba koceng lakonnya gak tepak pindang goreng dikandukur mejo ditutupi ditindih waktu nanti oke dicolong gak hasil melebu mungkin lungkil 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 diwengkat gak hasil ada orang lewat seriwat gak hasil melebu separuh di batak mana uang yang gak tepak gak hasil melebu separuh di batak mana maling ini lo maling mau suntup untuk menang kendelo orang seriwat melebu separuh ditarik mana makanya apa nurib api bener mesti bahagia sama enggak susah berarti gak tepak nurib makanya aku sewenang lagu ini menurut aku cocok lagu buat apa buat apa susah itu cocok aku lagu disini disana dimana mana hatiku cocok lagu lu adhan seruan bahagia ayo bahagia ayo ayo alal falah ayo bahagia masjid masjid mungkin adhan yang eno enggak belas mau aku kerum enggak eno enggak enggak padahal di pelis yang paling enak enggak 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 adhan subuh Allahu akbar Allahu akbar enggak mampu kuburan adhan uang dikongkong bahagia dikongkong seneng bahagia wajib uang itu mati seneng salah wajib manggun di keluarga uang itu susah itu lapo gak usah caper motam uang gayam wartawan amatir bukan cuma kamu yang pengen foto sama aku semuanya juga pengen eno enggak raya kamu diizinin ntar semuanya pengen moto aku gimana enggak jadi ngaji makanya maaf ini tadi aku lambat bukan karena apa kesuai foto foto an kalau mau inilah resikonya jadi figur publik ini melaku dicetoti sampai rondo-rondo itu udah lagi orang ini meragui gemes ini itu uang yang seneng mati seneng tidak suarga uang ini susah mati susah jadi susah merokok bang bang ini huy orang mati seneng bahagia dan itu terpancar dari raut wajahnya biasanya ini kita tambah ganteng bersih kita tambah wayu bersinar yang lambene mengsem baduk kemeringet ciri ini orang mati apikan ya mudul mimpi air bikin jambin baduk kemeringet lambene mengsem kita tambah hayu mergo hati seneng yang mati susah yang waprut bertudut metod metod mudah gak patah setuju di pateni mergo susah seneng nambah rupa susah ini darupa yang gak patah ganteng yang soge sedap di sawang yang gak ganteng yang melarat kepiur TV gak antena apa apa yang yang orang perawannya biasa gak dirabi yang soge mati oleh saulannya mudah api sikil-sikil mudah api pundak-pundak mudah api bodinya api glowing orang orang perawannya dirabi yang melarat susah huruf saulannya rusak melaku bergagal 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 itu kan diusung-usung botol nyuruh geledekan makanya kalau diw ngapun kalau di ngaji itu ajak guyon ayam sehat awet turip minimal sampai ini lalali utang penyakit penyakit minggat tapi orang susah penyakit 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 mati makanya sama diusung dokter dokter dia kayak kayak ini padahal diusung itu dikendok sarape sarape kaku dokter bingung makanya biasanya tidak bicara bicara dirakuin dalamnya pun tibuk canggih pak dokter canggih enggak sampai diusik isik bokong enggak kapas lho anggitmu diusik enggak apa diusik enggak kapas rasanya adem nyes nyes ikhlo bu nah mari mau ditakuin puterannya pintu bu pintu pak dokter kok kata enggak hihihi cus dokter kata ngecus nge hihihi mergawang aku lalu sarap kendo lalu sarap kendo bokong ngimpuk cus obat melebur rotos aku cerawak jadi ditombok waras nyaprut bertutut sarap kaku bokong atos cus balesan alat makanya kadang sampai jarum bengkong sampai dokter dipowok nyubles di tangan lurus cerok obat gak roto ya gak waras malah bokong mentol mulai nyenting nyenting lah uang itu sarap kendo tak kaku itu tenggeran yang bokong makanya tonton lem wapan guyu bokong yang mau obat mabit di digonc sampai damon tersebut kocik kabih kok wajib ini gara-gara biasa gara-gara tapi aku juga ada nilai edukasi mendidik